Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Medina yang beriman Kisah kali ini kita akan menceritakan tentang kaum ras Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmat dan keberkahan Bagi siapapun yang teguh beriman kepadanya Dan memberi pelajaran bagi siapapun yang mengingkarinya Sebagaimana yang telah terjadi pada umat-umat terdahulu Seperti ashabur ras Ashabur ras atau kaum ras adalah kaum yang dibinasakan Allah Karena mengingkari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Secara harfiah ras berarti telaga sumur yang dipenuhi batu Atau dilingkari pebatuan Kaum ini disebut ashabur ras Karena mereka tinggal di sekitar telaga atau sumur Menurut Ibnu Abbas radiallahu'an Ras adalah telaga yang berada di Azerbaijan Dan kaum ras adalah penduduk salah satu kampung di Samud Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib Beliau menjelaskan bahwa ashabul ras adalah sebuah kaum yang menyembah Pohon Sanaubar dan disebut sebagai Syakh Tirok Atau rajanya pohon Yafit bin Nuh adalah yang pertama kali menanam pohon itu Pasca badai topan yang menerpat tepian sungai Yang dikenal dengan sebutan Yafit menyebar 12 bibit pohon Sanaubar Kedua belas desa di tepian sungai Desa-desa tersebut bernama Dan nama-nama tersebut kemudian dijadikan nama-nama bulan dalam sistem penanggalan bangsa Anjami Atau bangsa Persia Pohon yang itu tumbuh besar dan subur Para penduduk pun amat menghormati pohon tersebut Melihat keadaan ini Setan pun berbisik kepada Raja Toroj Agar memerintahkan seluruh penduduk untuk menyembah pohon itu Setan meminta Raja Untuk melarang kaumnya Menggunakan air dari sungai di sekitar pohon Sanubar Raja pun mengumpulkan seluruh penduduk dari 12 desa Dan berkata Wahai pendudukku Janganlah kalian minum Dan ternak kalian untuk minum dari sungai itu Berikanlah kehidupan yang sempurna bagi pohon Sanubar Setan meyakinkan kaum ras Bahwa Pohon tersebut merupakan hayat al-ilahiyat Atau Kehidupan ketuhanan Sehingga Tidak diperbolehkan siapapun mengganggu kehidupan pohon itu Dalam rangka pemujaan Kaum ras Mengadakan sebuah perayaan rutin tiap bulannya Pada hari raya itu Mereka Mempersembahkan seserahan Berupa daging hewan yang dibakar Saat asap pembakaran membubung tinggi Mereka bersujud Dan memohon pada pohon tersebut Pada saat itulah Setan menipu mereka Seakan Mereka sedang berbicara Dengan sesembahannya Padahal Setan lah yang ada di balik pohon tersebut Isvandar Adalah puncak perayaan bulanan tersebut Hari Isvandar Dilaksanakan selama 12 hari Dengan seserahan yang jauh lebih banyak dihadirkan Mereka yakin Pada hari itu Pohon Sanubar Akan lebih banyak memberikan harapan Pada mereka Ketimbang hari-hari lainnya Suatu ketika Pengawal kerajaan menemukan Seorang anak kecil yang minum dari air sungai itu Pengawal pun mengadu pada raja Dan hal ini Membuat raja geram Setan kian mempengaruhi raja Dan meminta raja untuk memenggal kepala anak kecil yang tak berdosa itu Raja Toroj Segera menyiapkan Al Gojo Dan mengumpulkan kaumnya di depan pohon Sanubar Tangan anak kecil itu Diikat di atas papan penggal Al Gojo telah mengasah pedang Dan penduduk berteriak Hukum Hukum Sang anak memohon dan menangis Ia terpaksa minum dari air itu Karena Sangat haus Tapi Raja tak memaafkan Dipenggalah leher anak yang tak berdosa itu Lalu Setan datang dan berkata Di balik pohon Sanubar Lihatlah Ini adalah hukuman bagi siapapun yang minum dari sungai itu Maka Sujudlah padaku Tak cukup sampai disitu Setan kembali menggoda Raja Toroj Dan kaumnya Dengan menyerahkan seluruh binatang ternak yang telah minum dari air sungai itu Seluruh binatang ternak itu pun disembelih Dan seluruh penduduk diminta bersujud Dengan segala kekafiran yang terjadi Allah mengutus Nabi keturunan Yahuda Dari Bani Israel Untuk memberitahu mereka Bahwasannya Setanlah yang berbicara dengan mereka di balik pohon Sanubar Serta Menyeru pada kebenaran dan menyembah Allah Melihat keadaan ini Nabi tersebut iba Bahkan geram Anak kecil yang tak berdosa Serta Ternak-ternak yang tak berakal Harus dibunuh dengan kejam Kaum ras Menganggap apa yang dibicarakan Nabi itu adalah hal konyol dan mustahil Mereka pun tak mengindahkan ucapan Nabi tersebut Rayuan demi rayuan pun dilancarkan oleh sang Nabi Demi merebut hati kaum ras Agar mau beriman Sayangnya Usaha tersebut tak membuahkan hasil Hanya cibiran yang ia dapat dari kaum pemuja pohon itu Nabi itu pun memajarkan doa kepada Yang Maha Kuasa Agar memberi pelajaran kepada kaum itu Ya Allah Berikanlah rahmat Hamba-hambamu yang beriman Dan tunjukkanlah kekuasaanmu Bagi siapapun yang mengikarimu Allah mengabuli doa hambanya yang beriman Pohon yang tadinya tumbuh subur Berubah menjadi pohon yang kering dan layu Air yang mengalir di irigasi itu pun ikut kering Seluruh tumbuhan yang ada di sekitarnya pun mati Allah berfirman dalam surat Kaf ayat 12 Sebelum mereka Kaum Nuh Penduduk ras dan samud Telah mendustakan rasul-rasul Amarah kaum ras Memuncak Mereka tidak menerima kenyataan Bahwa apa yang mereka puja Harus layu dan mati Mereka menyangka Bahwa Tuhan mereka telah disihir sang Nabi Kebencian kian meradang Kaum ras menjadi angkuh dan keras hati Mereka pun merancang strategi pembunuhan Atas Nabi Karena Mereka merasa Bahwa Nabi tersebut telah merenggut kebahagiaan mereka selama ini Kaum ras Akhirnya menggali sumur yang kering Dan membuang Nabi ke dalamnya Dan sumur tersebut ditutup dengan batu besar Penderitaan Nabi Tak sampai di situ Kaum ras Tega Tak memberinya makan dan minum Agar Perlahan Nabi itu mati Dan membusuk di dalam sumur Nabi itu merintih Dan akhirnya meninggal dalam sumur tersebut Kaum ras berkumpul di sekitar sumur Sambil merayakan kematian sang utusan Allah Setan gembira Melihat kaum ras yang sukses menyiksa Nabi Ia pun kembali pada pohon sanaubar Yang telah kering itu dan berkata Lihatlah Hukuman yang aku berikan pada penyihir Yang telah merebut hidupku Dan kini Aku kembali pada orang-orang yang memujaku Saat itu pula Murka Allah datang Allah menimpakan azab yang pedih kepada kaum ras Sebagaimana dalam surat Al-Furqan Ayat 38 Dan kami Binasakan kaum ad dan samud Dan penduduk ras Dan banyak lagi generasi-generasi Di antara kaum-kaum tersebut Allah memindahkan bukit Al-Harij Dan bukit Al-Huairij Dari Ta'if Kepada mereka Sehingga Mereka dibenamkan di bawah kedua bukit tersebut Dan tidak ada satupun rakyat dari kaum tersebut Yang bertahan hidup Allahu alam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!